selamat menikmati meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha mendengar baik sebelum kita mulai pelajaran marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah amin ya rabbal alamin wa ja'alni minas walihin amin baik langsung saja kita mulai pelajarannya ya yuk baiklah mari kita pelajari pelajaran yang ke sembilan yaitu meyakini Allah maha mengetahui dan maha mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini Allah juga mendengar segala suara baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati sekarang coba kita amati dua gambar berikut ini ya apa sih maksud dari dua gambar ini ya gambar pertama disini nampak ada seorang siswa sedang berada di depan kelas menjelaskan sesuatu kepada teman-temannya artinya anak yang di depan ini lebih mengetahui daripada yang lain ya dia adalah anak yang pintar nah ini sebagaimana dengan pelajaran kita Allah itu maha mengetahui Allah adalah zat yang paling mengetahui segala sesuatu oke gambar yang kedua disini ada seorang anak laki-laki sedang memanjatkan doa atau sedang berdoa baik di dalam hati maupun secara alisan Allah maha mendengar doa yang diucapkan oleh hambanya baik kita ucapkan maupun kita ucapkan di dalam hati ya baik kita langsung masuk di materi yang pertama Allah maha mengetahui apa sih bahasa Arabnya atau asma'ul husnanya Allah maha mengetahui ya bahasa Arabnya adalah al-alim apa ya al-alim Allah maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang telah diciptakannya Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia Allah juga mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dimanapun ia berada Allah tetap akan mengetahuinya walaupun kita bersembunyi di bawah tanah sekalipun Allah pasti melihat kita jadi jangan coba-coba kita untuk lari dari Allah subhanahu wa ta'ala ya karena Allah pasti tahu apa yang kita lakukan nah disini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ambiyah ayat yang keempat kita baca bersama-sama ya A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Qala Rabbi ya'lamul qawla fi samai wal ardi wa huwa sami'ul alim artinya dia Muhammad berkata Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui surat Al-Ambiyah ayat yang keempat ya baik jika kita mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atau Al-Alim hal yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut ini contoh-contoh kalau kita beriman kepada Allah yang Al-Alim ya satu selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek karena pasti Allah tahu apapun yang kita lakukan walaupun kita bersembunyi yang kedua selalu berperilaku yang terpuji ya jangan sekali-kali dengan sengaja berbuat yang tidak terpuji karena kita pasti selalu dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor walaupun otak kita itu tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran kita tapi Allah maha tahu ya yang keempat selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati hati kita juga walaupun tidak ada yang tahu untuk orang lain tapi yang tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan hati kita dan diri kita sendiri ya oke dan banyak lagi contoh yang lain yang harus kita lakukan dalam rangka untuk kita mengimani Allah Al-Alim maha mengetahui baik selanjutnya disini ada sesi bernyanyi ya jadi disini kita akan bernyanyi terlebih dahulu agar pelajaran kita lebih menyenangkan judul lagunya adalah Allah maha mengetahui nada lagunya memakai nada lagu kasih ibu ya kasih ibu nah semuanya pasti sudah tahu nada lagu kasih ibu baik langsung saja ya kita untuk bernyanyi bersama-sama kita hitung mulai dari satu dua tiga Allah Al-Alim maha mengetahui mengetahui segala sesuatu semua manusia tak dapat bersembunyi pastilah Allah akan mengetahui oke sekali lagi ya yang di bawahnya Allah Al-Alim maha mengetahui mengetahui segala sesuatu semua manusia tak dapat bersembunyi pastilah Allah akan mengetahui oke semoga dengan bernyanyi kita lebih menyenangi pelajaran kita kali ini ya baik kita langsung masuk di materi yang selanjutnya yaitu Allah maha mendengar apa sih bahasa Arabnya atau asma'ul husnahnya ya namanya adalah asami' ya apa asami' artinya Allah maha mendengar Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya Allah selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepadanya Allah juga selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendengarkan segala bisikan dan ucapan manusia walaupun bisikan itu dirahasiakan Allah pasti mendengar hambanya yang berdoa dan memohon kepadanya jadi walaupun kita berkata dalam hati Allah pasti tahu apa isi hati kita karena kan yang menciptakan kita semuanya adalah Allah pasti tentunya Allah tahu apa yang kita bicarakan dalam hati ataupun kita ucapkan di lisan kita disini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 148 mari kita baca bersama-sama ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهرب السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علما صدق الله العظيم artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui surat An-Nisa ayat 148 nah sekarang kita akan membahas beberapa contoh perilaku sebagai bukti kita meneladani atau beriman kepada Allah yang asami maha mendengar nah yang harus kita lakukan yang pertama selalu berhati-hati dalam berbicara ya jadi kita harus menjaga ucapan kita karena baik dalam hati maupun kita ucapkan pelan-pelan Allah pasti mendengar apapun yang kita bicarakan yang kedua selalu mendengarkan hal-hal yang baik telinga kita diciptakan oleh Allah digunakan untuk yang baik mendengarkan hal-hal yang baik ya nomor tiga selalu mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kita harus rajin atau sering-sering menyenangi mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keempat selalu menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik atau tidak berguna ya sebaiknya mulut kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik dan berguna yang bisa membuat orang lain senang tidak menyakiti perasaan orang lain atau juga mengumpat ya jangan sampai mengumpat atau berkata-kata yang kotor ya dan banyak lagi contoh-contoh lain dalam kita menerapkan iman kepada Allah maha mendengar baik untuk pelajaran kita kali ini di pelajaran yang ke-9 sudah kita pelajari bersama ya semoga apa yang kita pelajari kali ini menambah ilmu yang bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya amin ya rabbal alamin dan jika ada kekurangan atau kurang jelas boleh silahkan berkomentar di kolom komentar atau langsung tanya kepada guru kalian semuanya ya baik marilah kita tutup pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama alhamdulillahi rabbil alamin baik terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati